Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nomor saya Nauh Hidayat Dari sekolah SMK L2 Kota Bimak Provinsi Nusa Tenggara Barat Ini adalah trainer Ajang Meromba Kompetisi Siswa SMK Tingkat Nasional Tahun 2024 Untuk depannya di Lampu Komponen-komponennya terdapat Dose panel Power supply Empat buah tangku Selektor switch Dose switch Dan termostat Selanjutnya Ada pressure switch Untuk pressure switch ini ada dua Low dan high Selanjutnya ada pressure gauge yang low Dan pressure gauge yang high Disini terdapat tulisan LKS Untuk tulisan LKS ini Sebagai evaporatornya Dan selanjutnya ada Hand favel dua buah Yang satunya untuk Kapiler tiga meter Dan yang satunya Kapiler dua setengah meter Dan terdapat juga Side glass Filter Van Kondensor Dan kompresor Untuk cara kerjanya Ketika Ketika ini dialiri Aliran Maka lampu hijau Akan menyala Saat kita Meng-onkan selektor switch Seperti ini Lampu kuning dan merah Akan menyala Saat kita menekan Door switch Maka lampu merah yang ini Akan mati Selanjutnya Ada di Thermostat Untuk Thermostatnya sendiri Saat Kole LKS ini Sudah Membeku Atau Mendingin Yang kita Setelah sesuai Dengan keinginan kita Maka Thermostat Akan memutuskan aliran Dan Kompresor Dan fan Akan mati Untuk Kapiler dua buah ini Terdapat perbedaan Saat kita Menggunakan Kapiler Dua setengah meter Koil LKS Akan membeku Sepurna Seperti ini Saat kita Menggunakan Kapiler Yang tiga meter Maka Koil LKS Tidak membeku Sepurna Selanjutnya Untuk Pressure switch Kegunaan Pressure switch ini Adalah Untuk Mengukur Tekanan Freon Jika Tekanan Freon Kurang Atau Lebih Maka Pressure switch ini Akan Memutuskan Adiran Dan Kompresor Kipas Mati Lampu kuning Mati Dan Lampu Merah Menyala Ini Menandakan Bahwa Freonnya Kurang Atau Lebih Mari Kita Mempraktikannya Dan Inilah Jika Freon Kurang Bisa Dilihat Di panel Lampu Kuning Mati Lampu Merah Menyala Dan Kompresor Kipas Juga Ikut Mati Itu Saja Penjelasan Bersaya Dari Trainer LKS Ini Bila Ada Kata Yang Kurang Atau Berlebihan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam